Selamat sore Pak Pendeta Oke Matthew Kali ini saya tidak disemprot Pak Soalnya jarak jauh kita Pak Pak mohon maaf ini mengganggu Waktunya sore-sore biasa Kalau ada tugas khusus mendadak sekali Pak mari kita Awali Bapak bisa pimpin kita Dengan dalam doa Pak Kita doa dulu ya Bapak di surga dikuduskan Namamu datang kerajaanmu Jadi gendakmu berkati firmanmu Tuhan berkati kami semua Dan nama Yesus Elohim dimuliakan Nyatan kuasa kasihmu Tuhan Bicalah Tuhan nyatan anugerahmu Amin Amin Pak ini hari ini kita Mau berbicara mengenai Korelasi antara alam jasmani Dengan alam roh Pak Orang banyak menyebutnya alam gaib Nah kita menyebutnya alam rohani Kenapa bisa Barang jasmani Kadang-kadang ini bisa transfer ke Alam roh Kemudian kembali lagi ke alam jasmani Itu sebetulnya seperti apa Pak? Prinsip kerjanya seperti apa? Dalam dunia nyata Itu ada dunia maya Nah Dunia maya Itu disebut dunia gaib Arti gaib sendiri itu adalah rahasia Gaib sendiri artinya rahasia Atau misteri Atau berhubungan dengan Alam roh Nah Artinya gaib itu adalah Misterius Rahasia Artinya suatu yang gaib itu Suatu yang sangat rahasia Suatu yang misterius Nah Apa ada hubungan Antara alam nyata Dengan Alam Manusia kan gitu Alam jasmani Pelu Matthew tahu bahwa Manusia itu Tari tubuh jiwa Dan roh Jadi masih ada satu unsur Yang Membedakan antara manusia Dengan binatang Yaitu roh Roh Nah Roh ini pula ya berhubungan Dengan Elohim Berhubungan dengan Tuhan Nah Kalau kita berhatiin Pasti ada hubungan Tidak antara Dunia roh Dengan dunia Alam nyata manusia Saya pastikan ada Karena manusia adalah roh Manusia tubuh jiwa Dan roh Gimana Matthew Tubuh jiwa dan roh ya Pak ya Makan Tuhan Yesus berkata Sembalah dalam roh Dan kebenaran Alah Elohim itu roh Sembalah Elohim dalam roh Dan kebenaran Yang jadi pertanyaan Satu Matthew Dalam ilmu fisika pun Juga ada namanya itu Teori cahaya Materi dalam energi MC Apa yang tau itu Saya kurang jelas itu ya Abed Esten Tentang teori cahaya Perlu Matthew tau bahwa Malekat itu dulunya Diciptakan dari apa Dari kemuliaan Tuhan Cahaya Betul Berarti kalau tetangga kita Ngomong itu dari api Salah pak ya Berarti sebenarnya Kalau di yang Dari Alkitab mengatakan itu Cahaya pak ya Cahaya Dan di Alkitab Juga ada Api juga Itu dalam kitab Ibrani Pelayanya menjadi Lautan api Dari api Jadi api Kan api juga Mengeluarkan cahaya Jadi Ada yang berkata Dari api Ada yang dari Cahaya Tapi hal ini Jangan diributkan lah Betul Betul Tapi yang jelas Insurnya satu Itu Diciptakan dari Kemuliaan Elohim Nah Kalau sesuatu yang berhubungan Dengan cahaya Pasti kekuatannya juga Kekuatan Kecepatan Nah Jadi Pada waktu Iblis Lucifer itu Jatuh dalam dosa Dibuang ke bumi Maka menciptakan Alamnya Tempat dia berada Di bumi ini Yang disebut Alam gaib Nah Alam gaib itu Tidak berbenturan Dengan bumi Tetapi Tidak menyatu Artinya itu Bayangan bumi Suatu benda Seperti ini Masuk ke alam gaib Itu langsung Lenyap Tapi Rumah Dibuang Dibuang Dikembilikan ke alam Lata Kembali ini lagi Kenapa? Karena alam gaib ini Berhubungan dengan cahaya Itu cahaya kegelapan Sudah jelas Matthew? Jelas Pak Nah Makanya Dua Dua peperangan Itu mempengaruhi Alam roh Alam gaib Waktu kita doa Peperangan Demi nama Yesus Nah Itu Alam gaib Terkoyak Terkoyak gini Nah Manusia-manusia Yang ada dalam Koyaan itu Diberikan Tidak bebas Untuk memilih Percaya Yesus Atau menolak Yesus Tetapi Kalau yang tidak Percaya Yesus pun Secara moral pun Baik Karena alam Roh Gaibnya itu Tidak mengikat Atau Memperburuk dia Jadi fungsinya Dua peperangan Itu ada Karena keselamatan Itu adalah Anugrah Nah Pada hakikatnya Manusia yang jahat pun Tetap ada Hati nurani Ada suara hati Alkitab berkata Bahwa Roh manusia Adalah Pelita Tuhan Nah Kalau alam gaib Mempengaruhi Alam pikiran manusia Itu manusia Dari jahat Paulus mengatakan Itu adalah Benteng-benteng Kegelapan Kangkuhan Yang dibikin Nah Jadi kalau itu Bapak peperangan itu Untuk mematahkan Benteng-benteng itu Meti Pak kasih contoh Pak Caranya Doa peperangan Pak Jadi supaya Langsung praktek Jemaat bisa langsung Praktek Pak Misalnya orang Kena Misalnya untuk Ada doa Untuk kota Ada doa Untuk kota Ada doa Untuk bangsa Ada juga Doa Untuk keluarga Nah ini Pak Lebih 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 kecil Lingkupnya Supaya bisa langsung Dipraktekan Untuk keluarga Doa peperangannya Seperti apa Pak Misalnya ya Suaminya itu Jahat sekali Penyembahan Supaya roh Elohim Bertata Di atas Pujian dulu Nah Kalau ada Karunia basa roh Gunakan Karunia basa roh Karena Sebenarnya Orang yang Berbasa roh Karunia basa roh Itu menembus Doanya Menembus ke langit Menembus Membuat Koyaan Yang ada Di alam gaib Itu Maka Tuhan Kalau memberi sesuatu Itu pasti ada gunanya Bukan Kurang kerjaan Tapi kalau Bahasa roh Lebih baik Bukan gaya-gayaan Bukan Kurang kerjaan Juga Tapi itu kan Komunikasi Antara Elohim Dan manusia Roh dengan roh Nah itu Sebenarnya Doa basa roh Itu Menembus Koyaan Membuat koyaan Menembus ke langit Karena ada Komunikasi Antara Elohim Dan manusia Intinya Doa kan Komunikasi Luar biasa Nah Nah setelah doa Doa Ujian penyembahan Tusan doa Degan menggunakan Darah Yesus Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Menghancurkan mantra Darah Yesus Sucikan tempat ini Darah Yesus Kalau itu suaminya Buka hatinya Ingat Pada hakikatnya Manusia itu Ada roh manusia Roh manusia Adalah pelita Tuhan Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Demi nama Yesus Roh-roh setan Roh-roh jahat keluar Jamah hati Sebut namanya Nah itu Mempengaruhi Roh dalam dirinya Terutama Kalau orang terkena Guna-guna Kalau doa peperangan Difokuskan wajahnya Doa itu Sebenarnya harus fokus Arti fokus ini Bukan Ngelambia Ngalamun Kayak orang gila Itu bukan Atau halusinasi Tapi doa itu Harus ada di tuju Betul? Minimal kita Tahu persis Kita maunya apa Kan begitu Pak ya Iya Konsentrasi seperti itu Iya Kalau saya Kebanyakan doa Saya fokuskan Wajah orang tersebut Karena doa itu Harus ada fokusnya Gitu Nah kalau doa Tidak ada fokusnya Kan hanya Supaya dilihat Orang aja Kan Kembang lambi Doa itu harus fokus Nah doa itulah Makanya doa itu Bisa mengubah keadaan Amin Jadi kalau Ada karunia Bahasa Roh Gunakan di rumah Karunia itu Tapi jangan di jalan-jalan Bahasa Roh Nanti dikira orang gila Gila Karena kan Tidak ada yang tahu Artinya Itu antara Roh dengan Roh Dipikir malah Ngerapal mantra Pak Di jalan-jalan Iya Betul Sudah jelas Matthew Siap Berarti Saya ulangi Kita melakukan Pujian penyembahan Terlebih dahulu Kemudian kita Berdoa Dengan menggunakan Bahasa Roh Kemudian kita Fokuskan kepada Yang mau kita tuju Dan targetnya apa Kita harus tahu betul Tujuannya apa Pak Apakah perlu Itu mengikat Menghancurkan Mematahkan Dan lain sebagainya Seperti yang Dia ajar-ajarkan oleh Oleh Para pendeta kita Jaman dahulu Kalah Ya memang Memang benar Alkitab itu kan Dari dulu sampai sekarang Tidak berubah Nah kalau doktrin Yang benar kan Itu fondasi Dasar Jadi kalau Itu benar ya Lakukan Sebagus-bagusnya rumah Kalau tidak ada fondasinya Kan ambro Nah fondasi kita Adalah Alkitab Ya kita kembali Ke Alkitab Nah Alkitab Berkata apa Apa yang kau Ikat di bumi Terikat di surga Apa yang kau Lepas di bumi Terlepas di surga Kan kata-kata Kuasa Alkitab Berkata ikatlah Orang-orang kuat Betul Dan ada lagi Hancurkan segala Pekerjaan Iblis Betul Betul Nah itu semua Di Alkitab Ya gunakan Sesuai Alkitab Nah contohkan pak Misalnya Misalnya ini Sekitar contoh Istri saya Jahat Nah ini Doanya seperti apa pak Supaya Langsung dapat gambaran Pada jemaatnya Darah Yesus Sucikan tubuh jiwa rohnya Roh kudus Berhatinya Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan hidupnya Demi nama Yesus Segala roh jahat keluar Simpel Luar biasa pak Doa simpel aja Orang kadang males Apalagi ruwet-ruwet Bikin pusingan Yang simpel aja Kalau kita tekunin Itu ada kuasa Tapi yang lebih simpel Penting itu kita tekun Dan ada kemauan Sebenarnya itu gini ya Pendeta berdoa Sama istrinya Yang berdoa Itu beda Kenapa beda Istrinya lebih terbeban Betul Betul Bedanya disitu Bedanya disitu Makanya saya sering Ajarkan pada jemaat Jemaat Harusnya sering-sering Kirim makanan Masih rumah pendetanya Supaya pendetanya Ada bebannya Gini ya Doa itu Tidak usah rumit-rumit Doa itu Hubungan kita Dengan Allah Dengan Elohim Ya kita bicara Seperti saya berbicara Sama Matthew ini Gini Matthew Apapun yang terjadi Dalam hidup ini Semua itu akan kembali Ke awal Ke dasar Percaya Matthew Nah Sebelum bertobat Saya akan latihan Beladiri Dari latihan Dasar Sampai latihan Manapun Tingginya Itu selalu lari Pokoknya setiap latihan Lari Terus Dari dasar Juru satu Juru dua Semua lari Nah Saya tanya sama guru saya Kenapa lari guru Ini dasarnya Kalau Kalau lawanmu berat Ya lari Gitu Jadi Semua itu kembali ke Dasar Jelas 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 Ya Gimana Pak Pendeta Kenapa Paku Jarum Emas Berlian Bisa masuk ke dalam tubuh Kemudian bisa Di ronsen itu bisa Kelihatan Pak Karena itu masuk ke alam gaib dulu Tapi keluar lagi ke alam jasman Buktinya di ronsen aja kelihatan Gini Masuk ke alam gaib dulu Baru masuk ke dalam tubuh manusia Nah Kalau sudah masuk tubuh manusia Itu gak ada luka Tapi kalau di dalam nyata juga Tetap wujudnya emas berlian Kalau digini ya keluar Emasnya Dari sebelum Albert Einstein Mengeluarkan teorinya cahaya Itu para dukun di Indonesia Sudah praktek Tetapi tidak tahu teorinya Rumusnya gak bisa dicatat Ya Pak ya Ya Jadi itu namanya Itu kan kecepatan cahaya Dan itu tanpa luka Termasuk santet Masuk dalam tubuh manusia Ada gunting juga Gak ada bekas jahitannya Berarti ada orang yang katanya Bisa mengoperasi tangan Masuk ke dalam tubuh Itu benar ya Pak ya Nah itu hanya tipuan mata Beda Beda lagi Kalau itu udah tipuan mata Lain cerita lagi Baik Nah kalau manusia Pak Manusia ini Di Alkitab pun ditulis bahwa Ada manusia Yang dipindahkan Roh Allah Dari satu tempat Ke tempat yang lain Dalam sekejap mata Baik itu di perjanjian lama ada Dan di perjanjian baru ada Ternyata kuasa-kuasa kegelapan Juga bisa memindahkan manusia Secara kilat dan gaib Kalau Pak Pendeta Kalau tidak salah Jurusnya itu saibi angin Kalau saya tidak salah Jadi gini ya Setan itu Tidak ada ide baru Setan itu Tidak ada Artinya apa Itu semua Menjiplak Menduplikat Apa Yang ada di Firman Tuhan Untuk menyesatkan Kan iblis ini kan Saingannya Ya gitu lah Jadi Jadi harus ada Satu konsep Satu garis Bahwa setan Tidak punya Ide baru Gitu lah Ya ya Sepakat Sepakat Lanjut Nah berarti Tidak minum Tidak minum Lihat Tidak Beli Lihat Lihat unsur api Betul Namanya pati Genpar Ada Kentaki Tidak tahan Betul Tidak Jadi Ilmu 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 itu Masih ada Tapi Hampir pun Nah Kembali Ke Benda Dari alam gaib Dari alam roh Menuju ke alam jasman Benarkah Pak Pendeta Bahwa Di alam gaib itu Tersimpan banyak Harta benda Yang tersembunyi Dalam arti Ada orang Yang bisa Mengambil Sesuatu Dari Alam gaib Di alam roh Dibawa ke alam jasman Berupa Batu-batuan Masan Dan lain sebagainya Itu sebetulnya Tipuan Atau kenyataan Oke Saya dulu juga Pernah mau Nyari itu Waktu itu Saya bertapa Untuk mencari Harta karun itu Saya di alam roh Mencari Adanya itu Di samudera raya Di palung-palung Di tubir-tubir Jadi pertanyaan Mau ngambil siapa Saya tidak bisa renang Nah Akhirnya guru saya Akhirnya guru saya Beritahu saya Bahwa Zaman dulu Itu sudah Mas kerajaan Zaman dulu Begitu kalah perang Itu diambil Sama penjajah Diambil Belanda Yang kedua Sama Jepang Jadi kalau ada Katanya harta karun Peninggalan kerajaan Kerajaan zaman dulu Yang nilainya Tril-trilunan Tontonan 100% Itu bohong Sudah tidak ada Yang ada itu Yang ada itu Gunung emas Itu privat Tapi harus pakai Alat berat Ngambilnya Bukan pakai Bertambah Kalau pusaka Pusaka ada Kalau pusaka Pusaka ada Tapi kalau harta karun Itu kebanyakan Itu Di laut Atau samudera Di saat-saat Seperti ini kan Banyak orang yang Secara ekonomi Kita terganggu Karena covid Dan dan sebagainya Pandemi Nah berarti kan Mudah orang Untuk memprovokasi Menipu Ayo kita nyari Harta karun Ayo kita nyari Menggandakan uang Dan lain sebagainya Supaya clear Untuk menggandakan Uang itu 100 Menggandakan uang 100% bohong Bahkan 1000% bohong Kenapa Uang itu kan Ada serinya Yang kedua Di alam roh itu Tidak ada Percetaan uang Itu omong kosong Iya Nah Kalau lawan tanding Bapak yang sudah Almarhum Di India Itu kan Bisa menggandakan Uang Saya penting Sudah berdoa Dan tugasnya Sudah selesai Kan gitu Baik Oke Yang terakhir Unsur-unsur Semacam emas Batu permata Itu kan unsur-unsur Bisa dibilang Itu ada di surga Di permata Dan lain sebagainya Itu kan dikatakan Bahwa lucifer dulu Itu berjalan Di antara permata Dan kita tahu Emas itu surga Terbuat dari Jalannya emas murti Kirbangnya emas murti Ada mutiara Dan lain sebagainya Sampai emas itu Berada di bumi Apakah Ya ini Unsuri kenapa Kok bisa ada korelasinya Kok sama Kok ada di bumi Yang seperti itu Nah Ini yang saya jadi pertanyaan Berarti barang-barang itu Apakah itu Memang berasal Daripada sana Pak Saya tidak tahu Tapi yang jelas Sesuatu yang mulia Itu untuk Tuhan Dan untuk Anak-anak Tuhan Dan untuk Umat Tuhan Makanya kalau umat Tuhan Ada di Surga Ya ketemunya Semua yang mulia Tidak mungkin ketemu Namanya batu Batu padas kan Tidak Artinya Emas itu kan mulia Logah mulia Nah Batu pun juga Batu mulia Artinya apa Segala mulia itu Diberikan Tuhan Nah Kayak kalau ada Batu-batu permata Itu kan Ada juga namanya Proses alam Betul Betul Secara geologi Proses alam Lain-lainnya Tapi yang jelas Tidak ada yang baru Di muka bumi ini Jadi harus ada Garis miring bahwa Setan Tidak ada Ide baru Nah yang terakhir Pak Masih Seputar Pertambangan Karena kebetulan Saya bekerja Di dunia pertambangan Ini saya Aji mumpung Saya bertanya Nah Di pertambangan Berarti daerah-daerah Pertambangan apapun Minyak Batu bara Pertambangan emas Dan lain sebagainya Itu kalau kita selalu Membuka lahan Itu pasti ada Mahalangan Dan penguasa wilayah Dan lain sebagainya Manusia itu Sebenarnya punya hak Enggak Pak Untuk itu Mengklaim bahwa Ini miliknya Tuhan Saya mau ambil Misalnya seperti itu Pengelola Bumi ini Nah Jadi gini ya Ada sebanyak Saya pernah ada Kasus ya Sudah lama ya Lupa saya Itu tempat itu Ada Masnya Tapi waktu digali Tidak kelihatan Masnya Nah Artinya apa Itu mata Ditutup semua Begitu Dua yang dalam Nama Yesus Dengan kuasa darah Yesus Kelihatan Langsung Saya pernah Diminta doa Untuk Suatu tempat Tambang minyak Ya gitu Ditutup Dibur Bulat-balik Gagal Tapi tempatnya Dimana Lupa Sudah Berapa puluh Tahun yang lalu Saya doa Denama Yesus Setan keluar Langsung Ditambang Keluar Langsung bisa Jadi Itu Kasusnya Menutup mata Namanya Itu Sebenarnya Bisa diatasi Sendiri Diatasi Dengan darah Yesus Dengan darah Yesus Apakah Hanya kita Mendeklarasi Dengan darah Yesus Ataukah Harus melakukan Langkah Profetik Seperti Membawa Anggur Perjambung Dan sebagainya Kalau saya Cukup Doa Cukup Yang penting Itu Dari Iman Kembali Ke Iman Baik Silahkan Ditutup Oke Kita doa Bapak Di surga Dikuduskan Namamu Datang Keraja Dari Genda Berkati Firman Berkati Kami Semua Bebaskan Kami Dari Yang Jat Demi Nama Yesus Amen Amin